sebanding gak sih kalau momen dimana kalian bisa dapat pixel dan nggak dapat pixel itu oke ya halo semuanya jadi hari ini ya hari ini itu di tanggal 26 ini itu tepatnya sudah 2 bulan lebih sehari saya memainkan game pixels ini dan disini benar-benar ya enggak memenuhi ekspektasi saya dalam target untuk mendapatkan pixels dimana kalau sebelumnya di satu bulan pertama itu kan target target saya mendapatkan 40px kemudian di bulan keduanya tentu aja dua kalinya ya yaitu 80px itu sama sekali enggak berhasil alias fail nah disini itu juga sebenarnya sesi udah sering main ya pasti kalian juga udah tahulah ya sekarang pixels itu kan makin sulit aja tuh apalagi di momen-momen yang seperti sekarang ini ya yang semua sistem udah pada berubah jangankan pixelsnya ya koin aja juga kayaknya makin sulit ya dibandingkan dengan yang momen-momen sebelum dilakukan update di sesi kedua ini tapi yaudahlah ya mau gimana lagi jadi yang bisa saya lakuin sekarang biarpun di dua bulan saya memainkan pixels ini nggak bisa memenuhi target target 80px nah pikir saya sekarang baru 67 kurang 13 ya sudahlah ya yang bisa saya lakuin sekarang cuman ya main pelan-pelan kayak gini terus ngejual ngejual item di marketplace buat ngumpulin koin kayak gitu nah kalau kalian sendiri gimana ya kira-kira untuk beradaptasi dengan peraturan pixels di season kedua ini ini apakah teman-teman juga lebih berfokus ke nyari koin kemudian juga naikin level atau terus muterin item di hazel buat dapet pixels nah kalau kalian sendiri gimana sekarang enaknya saya juga pengen tahu sih barangkali bisa saya pakai juga di permainan pixel saya ini ya kalau saya sih paling cuman jual-jual item kalau ada pixels di hazel ya saya tukerin dengan pixel tentu aja tapi kalaupun misalnya enggak ada yaudah saya paling kayak gini sih seperti yang teman-teman lihat cuman wow enggak ada cuman nanam-nanam dapet koin jual di hazel ataupun di marketplace udah gitu aja dan untuk item yang saya jual disini sebenarnya belakangan ini saya lebih fokus ke ngejual cotton candy milkshake nah kemarin saya berhasil ngejual 3 ya jadi per itemnya kalau nggak salah di harga 9.000an deh jadi karena saya ngejual 3 item saya untung 27.000an tapi sekarang udah abis ya 27.000 koin itu buat ngerolling item yang ada di hazel tapi ya seenggaknya dari rolling item itu bisa dapet satu kok satu pixel sih kayak gitu jadi dengan kata lain juga saya main pixels ini makin lama makin enggak terarah karena biasanya kalau saya itu kan tiap harinya cuman fokusin ke stornya hazel kayak gini kira-kira ada apa aja apakah ada pixel atau enggak dan ya seperti yang teman-teman lihat kalaupun sekarang enggak ada pixels ya makin makin bingung sih kalau saya mau ngapain yang ngejual apa ya nanam apa ya dan ini saya berusaha melihat nih yang kayak gini item VIP wah berarti ini benar-benar khusus hanya untuk VIP aja kayaknya seperti itu ya saya enggak tahu ya yang update-an kayak gini tuh dimulai dari kapan hari ini tuh baru banget saya buka hazel stores kayak gini dan saya baru lihat ada item yang memang khusus hanya untuk VIP dan itu bener-bener ya berarti ada item khusus di hazel yang hanya bisa diakses oleh VIP jadi untuk non VIP kayak saya kayak gini ya inilah salah satu kendalanya tapi ya udahlah ya toh juga saya niatnya mau beli VIP itu nunggu semua pixels kekumpul dari 67 ke 84 pixels ya kalau nggak salah sekarang untuk beli VIP member dan kayaknya masih agak lama ya untuk ngumpulin 13 pixels tambahan lagi ya udah nggak apa-apa disini saya mau panen dulu oke lanjut ke marketplace disini saya udah dapat beberapa item ya kayak ya cotton candy milkshake lalu juga turna ini tuh item-item yang mau saya jual hari ini nah untuk harganya ini saya ngambil di harga tengah-tengah aja ya ya udah gitu aja berbagi cerita saya hari ini kalau temen-temen sendiri gimana gimana perjalanan farming pixels temen-temen apa lancar atau gimana khususnya untuk yang udah beli VIP ya gimana sih eh ngedapetin dan pixelsnya apakah emang benar-benar sulit sama kayak non VIP tapi sekalinya kalian bisa dapat pixels itu jauh lebih banyak kah daripada non VIP ya pastinya itu sebenarnya sebanding nggak sih kalau momen dimana kalian bisa dapat pixel dan nggak dapat pixel itu kebayar nggak sih gitu aja yang saya pengen tahu mungkin ada teman-teman VIP yang mau berbagi informasinya eh silahkan tulis di kolom komentar ya biar saya juga tahu makasih oke bye bye hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati